Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman Aku tidak akan menciptakan jinn dan manusia Melainkan untuk menyembahku Sahabat action dimanapun anda berada Kali ini kita akan membahas Apa tujuan dari manusia Dicitakan oleh Allah di dunia ini Sesuai dengan Al-Quran dan kalam ilahi dari Allah Menunturkan kepada kita bahwasannya tugas kita yang paling utama adalah Beribadah kepada Allah Baik beribadah yang mahdoh maupun hoiru mahdoh Baik beribadah langsung kepada Allah Atau beribadah secara tidak langsung beramal kebaikan kepada seluruh makhluk Allah Semoga kita selalu dijadikan oleh Allah Menjadi orang-orang yang manfaat Orang-orang yang penuh dengan berkah Orang-orang yang menjadi solusi bagi permasalahan sesamanya Saling mengingatkan dalam kebaikan Saling tolong menolong dalam kebaikan Bersatu padu menjadi Rahmatanil alamin Islam yang kuat Islam yang powerful Dan insya Allah kita akan jaya bersama-sama orang-orang yang soleh Semoga kita jadikan oleh Allah Orang-orang yang manfaat Sampai syurga Amin Amin Ya Rabbul Alamin Saya Mas Anasin Ekshen Mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriya Tahun 2020 Masihi Semoga dengan kekuatan kurban Kita akan diberikan kekuatan oleh Allah Untuk selalu beriman Meningkatkan takwa kepada Allah Dari saya Anasin Ekshen Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh